Halo guys, perkenalkan nama saya Yuliana Ratna Anjani, NIM 1803-03-0061 Di sini saya akan memparodikan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen Bapak Lazarus Zahamat Teman-teman, mari kita simak bersama tugas yang saya parodikan Terima kasih, silakan menonton Halo kakak, ini perkenalkan saya Anjie, saya mahasiswa sosiologi Yuliana Apakah saya bisa tanya, asal mulanya COVID-19 ini dari mana? Saya mau tahu, apakah kakak bisa menjelaskan dengan saya bagaimana asal mulanya? Jadi begini, virus COVID-19 ini pertama kali terdeteksi di Cina pada akhir tahun 2019 Pada abal Juli 2021 telah menyebar ke seluruh dunia Menyebabkan lebih dari 178 juta kasus yang dikonfirmasi dan 3,9 juta kematian Beberapa kasus abal terkait dengan pasar basah di kota Wuhan Tempat kluster pertama infeksi COVID-19 tersatat Selama beberapa bulan terakhir, para ilmuwan telah mencapai konsensus Luhas bahwa virus menyebar sebagai akibat dari Genotix pilonfer atau virus yang melompat dari hewan yang terinfeksi ke manusia Sebelum menjadi sangat menular dari manusia ke manusia Namun teori lain yakin bahwa virus tersebut mungkin lolos dari fasilitas riset biologi utama Yang terletak relatif dekat dengan pasar Yakni Institut Virologik Wuhan atau VIV Di tempat itu, para ilmuwan sudah mempelajari virus corona pada kelelabar selama lebih dari satu dekade Pada awal pandemi, klaim bahwa kontroversial ini dipromosikan oleh Presiden Amerika Serikat Saat itu adalah Donald Trump Beberapa melangkah lebih jauh dan mengatakan bahwa virus itu bisa saja buatan manusia untuk digunakan sebagai senjata biologis Penelitian sejak saat itu memberikan bukti bahwa menentang gagas virus yang direkayasa Begitu itu penjelasannya Asal mulanya covid-19 ini Itu menurut teorinya Dan itu menurut ini apa Ya menurut teori ini juga Lanjut kakak ini Bagaimana cara penyebarannya virus corona ini kakak Apakah kakak bisa menjelaskan dengan saya kakak Terima kasih Begini Ini mau saya jelaskan lagi Ini saya pernah dengar dari seseorang Ini virus corona ini Ini virus corona ini Penularannya Pertama melalui dromplet Dromplet ini adalah Cairan atau percikan air Yang keluar dari saluran pernafasan Ketika seseorang batuk maupun bersin Risiko penularan virus corona ini Melalui dromplet Akan meningkat drastis Apabila seseorang tidak menggunakan masker Namun ternyata Dromplet tidak hanya sebatas cairan Yang dikeluarkan ketika bersin atau batuk Melainkan juga ketika berbicara Bermenyanyi maupun tertawa Terus kedua Melalui kontak fisik Ini melalui kontak fisik Ini seperti berjabat tangan Adalah salah satu media penularan COVID-19 Karena kita tidak pernah tahu Ada berapa banyak kuman Virus maupun bakteri Yang di tangan kita Dan lawan bicara Makanya sebisa mungkin Sebisa mungkin Hindari kontak fisik secara langsung Infeksi virus corona atau COVID-19 Disebabkan oleh Coronavirus Yaitu kelompok virus Yang menginfeksi Sistem pernafasan Pada sebagian besar kasus corona virus Hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan Sampai sedang seperti flu Akan tetapi Virus ini Nuh Juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat Seperti Pneumonia Pneumonia Ada dugaan bahwa virus corona Awalnya ditularkan Ini Dari heban ke manusia Namun Kemudian diketahui bahwa Virus corona juga Menular dari manusia ke manusia Begitu Terus orang Seseorang dapat tertular Itu Nuh Tertular COVID-19 Melalui berbagai cara Yaitu Tidak sengaja Menghirup percikan muda Yang keluar Pada saat COVID-19 Batuk atau bersin Kalau Nuh bingung Coba untuk Mengganti model jabat tangan Dengan gerakan Namaste Yaitu Gerakan Mengantukkan kedua tangan Di dada Yang kerap digunakan Saat melakukan olahraga Olahraga yoga Sedangkan ketiga Yaitu Melalui permukaan Yang terkontaminasi Penularan COVID-19 ini Bisa terjadi Saat seseorang Menyentuh barang Yang mungkin saja Sudah terkontaminasi Oleh drone plate Orang lain Lalu virus tersebut Berpindah ke hidung Mulut Atau mata Dari sentuhan barang Yang terkontaminasi Tadi Begitu Terus inilah alasannya Kita ini Penting Rajin mencuci tangan Menggunakan sabun Air mengalir Setelah melakukan Aktivitas apapun Termasuk Menyentuh barang Meskihannya Sebentar saja Begitu Nuh Nuh sudah mengerti Ini kakak Kakak bisa saya Ini apa kakak Bisa saya tanya lagi Ini bagaimana Ini tanggapan Masyarakat adat Terhadap COVID-19 Ini kakak Apakah bisa Menjelaskan Ini tanggapannya Begini Pertama-pertamanya Saya menjelaskan COVID-19 itu apa COVID-19 Atau coronavirus Atau di Asia 19 adalah Virus yang menyerang Sistem pernafasan Dengan berbagai gejala Yang ditunjukkan Seperti batuk kering Hilangnya indera perasaan Atau perciuman Demam Dan lainnya Selain menyerang Sistem pernafasan Virus ini dapat Menyebabkan Kematian pada seseorang Sampai saat ini Per 20 Desember 2020 Lebih dari 75 juta kasus positif Tercatat di seluruh dunia Indonesia sendiri pun Telah tercatat Lebih dari 660 ribu Kasus Positif Per 20 Desember 2020 Berbagai badan Termasuk WHO Dan Pusat Penyakit Amerika Serikat Kontrol Atau Prefection Telah mengeluarkan Saran Untuk mencegah Lebih lanjut Penyebaran COVID-19 Mereka Merekomendasikan Untuk menghindari Perjalanan Ketempat Area risiko Kontak Dengan individu Yang bergejala Dan konsumsi Daging Dari daerah Yang diketahui Terjangkir COVID-19 Langkah-langkah Kebersihan Tangan juga Direkomendasikan Termasuk Sering mencuci tangan Dan menggunakan APD Seperti Masker wajah Perusahaan Jepang BSPQI Juga Telah meluncurkan Chatbot Atau Bepot Pertanaga Kecerdasan Buatan Yang memberikan Informasi terkini Mengenai Vabah Virus Corona Tindakan Pencegahan Yang bisa dilakukan Serta Pemeriksaan Gejala Pandemi COVID-19 Ini memberikan Dampak langsung Di bidang Ekonomi Yang menyerang Perekonomian Negara-negara Di seluruh dunia Dimana Setiap negara Harus berjuang Dalam menghadapi Permasalahan ini Agar tegaknya Pertumbuhan Perekonomian Pada masing-masing Negara Tetap mencapai Target Yang telah Diharapkan Lanjut Pandemi COVID-19 Menyerang Ketentraman Yang ada Seperti Meningkatnya Ketimpangan Vertikal Dan Horizontal Meningkatnya Hutang Luar Negeri Memperlambat Pertumbuhan Dan Menyebabkan Upaya Fiskal Rendah Terus Tangkapan Pemerintah Di Indonesia Dalam Menanggapi Adanya Pandemi COVID-19 Ini Adalah Menghapus Sementara Batas Defisit Anggaran Tiga Presiden Dari PBDM Tahun 2020 Terus Berpanjang Pada Pendapat Fisikal Dan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Berbenang Memberi Surat Hutang Negara Di Pasar Perdana Terus Yang kita Ketahui Saat Ini Dari 2020 Terus Ada Tiga Pola Pemulihan Yang Mungkin Dapat Diterapkan Yaitu Pertama Pola Pemulihan Berbentuk Swosval Atau Swale Dimana Pertumbuhan Ekonomi Mencapai Titik Terendak Pada Tribulan Kedua Lalu Mulai Membaik Dan Akan Mencapai Pertumbuhan Positif Terus Kedua Dalam Konteks Antar Sektor Dan Kompok Pendapat Pemulihan Ekonomi Mungkin Akan Berbentuk Speed Sebuah Istilah Yang Populer Peter Terus Ketiga Untuk Sektor Keuangan Kita Melihat Pola Pemulihan Mungkin Berbentuk V Atau Speed Dimana Pemulihan Terjadi Cepat Pola Inilah Yang Mungkin Dihadapi Di 2021 Terima kasih Teman Teman Terima 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 Menonton Video Saya Dan Pariode Saya Saya Yuliana Ratna Anjani Pamit Semoga Video Saya Berguna Dan Bermanfaat Semoga Pariode Ini Bermanfaat Terima 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 Teman Salam Hormat Dari Saya Yuliana Ratna Anjani Terima 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 Terima